Halo Sobat Media PKH dan BPNT semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Dan bagi keluarga penerima manfaat PKH BPNT yang sedang sakit Saya doakan semoga cepat sehat kembali Dan tidak lupa juga semoga jalan rezekinya selalu mengalir kepada kita semua Amin Baik di hari ini saya akan menyampaikan informasi pentingnya Bagi para KPM semua KPM PKH dan BPNT Bantuan PKH tahap 4 dan BPNT tahap kelima tahun 2023 Akan cair duluan untuk KPM yang memiliki komponen ini Berdasarkan hasil rapat P2K2 Benarkah demikian? Kemudian informasi penting berikutnya Terkait dengan adanya bantuan Rp600.000 Plus Rp100.000 yang bisa didapatkan Para KPM PKH dan BPNT Dan ini merupakan kesempatan yang terakhir Di tahun 2023 Baik sebelum lanjut Jangan lupa tekan tombol like Semoga bagi yang suka dengan video ini Akan mendapatkan rejeki dari arah yang tidak disangka-sangka Amin Baik langsung saja kita ke informasinya Perlu diketahui Di dalam program keluarga harapan PKH Itu ada yang namanya P2K2 Nah selanjutnya Apa itu P2K2? Jadi P2K2 ini adalah sebuah pertemuan Untuk peningkatan kemampuan keluarga KPM PKH Dan di dalam pertemuan P2K2 Tidak hanya membahas terkait dengan isu terkini Seputar bantuan PKH Namun juga di dalam P2K2 Terdapat sebuah pelatihan Yang dilakukan oleh para pendamping sosial Nah berdasarkan informasi Yang kami terima Dari beberapa KPM Berdasarkan hasil rapat P2K2 Itu menurut pendamping lainnya Mengatakan Bahwa PKH tahap 4 Maupun BPNT tahap yang kelima Akan cair terlebih dahulu Kepada para KPM Yang memiliki komponen lanjut usia Dan juga bagi KPM Yang memiliki komponen disabilitas Nah apakah itu memang benar? Nah penting untuk diketahui Bagi para KPM Menurut kami sebagai pendamping sosial PKH Tentu hal tersebut tidaklah benar ya Karena semua komponen Yang di dalam PKH itu Di dalam program keluarga harapan Itu sama-sama penting Baik itu komponen lanjut usia Maupun disabilitas Kemudian komponen pendidikan Seperti anak sekolah SD, SMP Ataupun SMA sederajat Dan juga komponen balita Dan komponen ibu hamil Jadi itu semua Komponen sama pentingnya Tidak ada komponen yang lebih penting Jadi sekali lagi Saya akan menyampaikan ya Hal itu tidak benar Yang memiliki komponen lansia Dan disabilitas Akan cair duluan Selanjutnya Informasi penting yang kedua Dan ini terkait Adanya bantuan Bantuan Rp600.000 Plus Rp100.000 Yang bisa dicairkan Kepada KPMPKH dan BPNT Dan ini merupakan Kesempatan terakhir Di tahun 2023 ini Nah jadi berdasarkan Informasi dari pusat Program Kartu Prakerja Ini mengatakan Bahwasanya sekarang ini Sudah dibuka ya Untuk pendaptaran Program Prakerja Gelombang yang ke-62 Jadi gelombang ke-62 Program Kartu Prakerja Ini sudah dibuka Pada hari Kamis kemarin Tanggal 12 Oktober Tahun 2023 Nah jadi silahkan saja Bagi para keluarga penerima manfaat PKH maupun BPNT Yang tertarik Untuk mendapatkan Bantuan Rp600.000 Ditambah Rp100.000 Dari program Bantuan Prakerja Ini sudah boleh Mendaptar ya Di gelombang ke-62 Ini Bagi sobat media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan tekan Tombol subscribe-nya ya Dan like-nya Jika dirasa Bermanfaat Nah demikianlah Informasi di kesempatan Kali ini Mudah-mudahan Informasi ini Dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh